Jadi sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah, susu. Tidak ada yang dikurangi. Untuk menu hari ini ya, costnya itu Rp. 14.900.000. Sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan, sama susu. Jadi menunya lengkap sekali. Dan ini juga sekaligus mengklarifikasi statement beberapa orang ya, bahwa anggarannya akan dipotong sampai Rp. 7.500.000. Itu tidak benar. Jadi kalau untuk anak-anak kita, untuk para generasi-generasi penerus, kita tidak boleh pelit-pelit. Jadi hari ini Rp. 14.900.000. Berarti gambarannya untuk ke depan itu seperti ini? Nanti akan kita uji coba terus sampai bulan Oktober ya, Bu Catherine. Jadi nanti menu-nya tiap hari berbeda. Dan nanti kita ingin mendapatkan masukan dari anak-anak. Dari murid-murid, orang tua murid, guru-guru, komite, siapapun. Ahli gisi juga silahkan. Jadi nanti kalau ada yang kurang, ada yang perlu dievaluasi, akan segera kita follow up. Dan kita juga nanti sampai bulan Oktober akan mencoba berbagai skema. Ada yang mungkin memanfaatkan UMKM, warung-warung kecil, warteg, ataupun catering-catering kecil. Dan juga mungkin memungkinkan juga mungkin orang tua murid ikut bergotong-royong untuk menyajikan makan siang gratis ini. Dan hari ini kita dibantu oleh Guljek ya. Jadi tadi satu orang ngirim berapa kotak, Pak? 20 kotak. Dari total 3.000 ya, Bu Katrin. Jadi berbagai skema akan kita coba. Dan yang paling penting nanti kita ingin mendapatkan masukan dari anak-anaknya. Soalnya anak-anak yang menerima manfaat ini. Jadi nanti sampai bulan Oktober akan kita coba terus. Jadi silahkan, teman-teman media juga bisa nanti ikut merasakan apakah menunya baik atau tidak, silahkan nanti kita diberi masukan. Mas, saat pemerintah Mas berjalan, realisasinya akan melibatkan pihak swasta? Sekali lagi, nanti sampai bulan Oktober akan kita coba berbagai macam skema. Skema terbaik untuk anak-anak. Dan dengan juga kos yang benar-benar baik untuk anak. Jadi hari ini 14.900, saya kira ini sudah cukup baik dan cukup ideal. Jadi sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah, susu. Tidak ada yang dikurangi. Mas Iblan, kalau di Solo kan kemarin anggarannya pakai anggaran dari Mas Iblan pribadi. Kalau di sini pribadi gimana? Enggak. Jadi ini setelah saya dan Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo melontarkan program makan siang gratis, ini banyak sekali pihak-pihak yang ingin berpartisipasi. Entah itu dalam bentuk CSR atau apapun. Jadi kita senang sekali, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tergerak, termasuk Gotoh dan TikTok. Jadi kita senang sekali dan sekali lagi, kalau tidak ada support dari perusahaan swasta, ini juga mungkin tidak akan jalan baik seperti ini. Kita ingin sekali lagi, ini masih proses uji coba. Kita akan menggunakan skema-skema yang terbaik untuk anak-anak. Ini berapa hari ini? 3 ribu. Di Solo ada berapa ya? Kita 7 sekolah. Ada 7 sekolah. Untuk uji cobanya sendiri akan di daerah mana saja? Kalau dari Gotoh di Sentul, Kemarin 2 kota, kemarin mau tambah Surabaya. Mau tambah Surabaya. Kedepan tambah 5 kota lagi. Ini masih proses uji coba ya. Jadi kalau ada masukan apapun itu, silakan. Dan sekali lagi saya tegaskan, tidak ada yang namanya anggaran dikurangi. Untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus bangsa, anggarannya tidak boleh pelit. Mas penerimanya siswa SD negeri saja atau swasta ini? Sejauh ini kalau yang uji coba, yang negeri dulu. Nanti jika ada sekolah-sekolah swasta, terutama di daerah yang 3T, daerah yang kemiskinannya tinggi, daerah yang stuntingnya tinggi, akan kita uji cobakan juga. Sekali lagi, dari bulan ini sampai Oktober, masih proses uji coba. Nanti ada. Nanti, sekali lagi, siapa yang mengurus, siapa yang bertugas untuk mengawasi, siapa yang bertugas untuk distribusi logistik, nanti akan segera kita tentukan. Saya belum dilantik loh ya. Ingat loh ya, saya belum dilantik loh ya. Saya yang ikut aja ya, kayaknya di Jakarta ya. Uji coba, saya belum dilantik. Tapi nanti misalkan setelah resmi dilantik, langsung diterapkan? Pasti sebelum, beberapa bulan sebelum dilantik, pasti kita akan sudah mempunyai skema cara-cara yang sudah fix. Jadi pakai apa, pakai apa, distribusinya gimana, menunya apa, pasti akan segera kita pastikan. Ini kita uji, sekali lagi, uji coba dulu. Nanti akan segera kita konfirmasi lagi. Karena saya mau ngomongin lagi, Pak Erlangga pernah bilang kalau anggaran untuk makan bergizi bergratis ini tetap jumlahnya, tapi nanti akan disesuaikan di masing-masing daerah. Mungkin di masing-masing daerah ada yang misalnya memakai sayuran-sayuran atau buah-buahan khas di daerah itu. Jadi tiap daerah mungkin menunya beda, kosnya beda, tapi intinya adalah tidak mungkin anggarannya dikurangi sampai 7.500. Jadi tiap daerah mungkin menunya beda, cara distribusinya beda, cara masaknya beda, tidak masalah. Yang penting anggaran yang sudah ada itu ter-deliver ke anak-anak. Dan kita ingin mungkin nanti kerjasama juga dengan Gotoh dan TikTok. Kita mungkin ke depan ingin kerjasama bagaimana orang tua murid bisa memonitor menu-menu hariannya anak-anak. Jadi anak hari ini menerima makanan apa-apa, nanti bisa dimonitor oleh orang tua juga. Silahkan nanti kalau ada masukan dari ahli gizi, silahkan. Kita siap menerima masukan dari siapa. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.